selamat datang dan bergabung di lalan malolo channel channel yang membahas tentang kajian dan kitab pujian kesaksian dan apologet Kristen Mari bantu dan support pelayanan lalan malolo channel untuk tetap menyuarakan kabar baik kepada dunia sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau lalan malolo langa puang matua Tuhan Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayat 6 bagi yang pertama kali menemukan channel ini mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini dengan cara di subscribe like comment and share siaran ini supaya semakin banyak orang yang yang diberkati Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menonton oh ya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya thank you and let's go watching Halo salam selamat malam semua sahabat saudaraku yang ada di Indonesia dan selamat pagi yang ada di Amerika salam semuanya kita jumpa kembali dengan gerbang kasih channel dan artiga batu dan juga Banguel channel El Sadai Lidara Raiwawa channel terus Shiller channel terima kasih ya kalau sudah pada hadir di live chat kita akan diberkati dengan oleh Pak Wahyu ya namun sebelumnya kita akan bawa dalam doa dulu silahkan Pak Dalton kita berdoa dulu oke kita satukan hati kita kita bersama-sama untuk berdoa Bapak di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat malam yang luar biasa ini buat malam yang indah ini engkau Tuhan adalah Tuhan yang tetap menolong dan menopang kami Bapak di sorga kami mengucap syukur Tuhan Yesus biarlah engkau Tuhan juga hadir di tempat ini di dalam siaran kami ini Tuhan untuk membahas tentang hal tritunggal biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami roh hikmah dan pengetahuan dan wayu agar kami mengerti segenap apa yang engkau nyatakan dalam firmanmu Bapak di sorga di dalam nama Yesus berkati semua syaran Tuhan Yesus biarlah engkau Tuhan yang membungkus kami dengan kuasa daramu Tuhan Yesus berikan kami ketenangan, damai sejahtera dan syukacita di dalam nama Yesus kami mengucap syukur di dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus di dalam nama Yesus kami buka siaran ini di dalam nama Yesus Tuhan, Amen Amin, Amin, Amin ya terima kasih Salom Bang Dalton, Pak Johan juga Salom ya terutama Pak Wahyu saya menerima kehormatan ya dari Pak Wahyu Ilahi yang akan memberi pencerahan ya tentang tritunggal buat kita semua langsung saja ya kita sudah ready so saya berikan waktunya kepada Pak Wahyu Ilahi thank you and God bless ya terima kasih Bu Meta, Pak Dalton, Pak Johan dan teman-teman yang ada di room yang lainnya yang mungkin sedang menunggu dan juga yang ada di live comment ya ini langsung ya Bu ya langsung ke waktu untuk saya ya Bu ya iya boleh langsung aja biar apa namanya nanti pujiannya di belakang aja gak apa-apa iya 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 terima kasih loh ini ada pujian dulu Bu atau pujian dulu juga gak apa-apa Bu kalau ada mungkin Pak Dalton mau ada pujian katanya mau memuji Tuhan tadi enggak langsung aja supaya langsung aja gak apa-apa Pak Wahyu Ilahi oh baik ya ya terima kasih untuk teman-teman ya saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya malam hari ini kalau di Indonesia malam di USA pagi ya pagi Pak pagi ya jadi malam hari ini ada sebuah topik yang memang sangat seksi lah kalau istilah anak-anak zaman sekarang orang-orang zaman sekarang untuk dibahas ya ya Miss ya Miss Meta ya iya betul yang menjadi perdebatan banyak pihak ya jadi menjadi pertanyaan ya kok Allah itu Trinitas kok Allah itu tiga dan seterusnya itu itu ya itu sebenarnya pemahaman yang salah ya kurang pas ya di dalam pemahaman iman kita kenapa mereka bisa mengatakan itu karena memang mereka tidak mengimani kan gitu loh dia tidak tidak apa ya tidak diajar oleh roh yang benar oleh Allah yang benar tidak diajar kepada nabi yang benar atau rasul-rasul yang benar kan gitu dan tidak diajar oleh guru-guru yang benar juga Miss Meta ya teman-teman semua ya nah sehingga pemahamannya jadi kacau kan gitu ya betul ada yang mengatakan Yesus only lah ada yang mengatakan Yesus hanya utusan lah dan itu nah kenapa bisa seperti itu Pak Wahyu ada rupa-rupa pengajaran dan memang itu sudah dituliskan di dalam Alkitab kita Allah kita yang hebat ya yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus ya di dalam perjanjian lama disebut Empat Tetragrammaton ya ya Hefavhe itu tadi ya atau El Shaddai atau Elohim ya atau Hashem itu sudah mengajarkan ya jadi memang begini pemahaman tentang Trinitas itu secara tertulis memang tidak ada bu di dalam Alkitab kita oh harus semua harus mengajarkan Trinitas Tuhan bicara seperti itu memang tidak ada Trinitas itu adalah konsep atau metodologi atau doktrin ya yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja supaya orang belajar Tuhan yang benar itu tidak ngawur ada ini ada pagarnya gitu kalau orang menyembah Tuhan ya tidak memahami yang benar maka dia akan menyembah ilah lain atau Tuhan-Tuhan lain dari mana? ya dari ajaran-ajaran Nabi-Nabi palsu atau guru-guru palsu yang tadi sudah saya sebutkan ya atau rasul-rasul palsu nah Trinitas itu ya yang menjadi kesalahpahaman yang selama ini terjadi itu ya karena memang pemahaman yang apa ya yang kurang klik ya kurang pas ya kesalahpahaman memahami Trinitas sangat berbahaya ya itu sangat berbahaya ya mengatakan Tuhan itu tiga loh kok Tuhan itu tiga dari mana asumsi kan kamu belajar dari mana kan begitu ya itu berbahayanya Trinitas itu adalah dogma atau metodologi ya atau konsep untuk kita mengenal Allah kita yang Esa itu ya amin nah Allah Allah yang Esa itu seperti apa gitu apakah itu cara berpikir Bapak-Bapak gereja bukan itu cara Allah memperkenalkan diri kepada umannya kepada Nabi-Nabinya gitu loh ya betul coba bisa dibantu ya kata Esa itu ya di dalam ulangan 6 ayat 4 ya apa sih yang Musa ini kok Musa berani mengatakan hai Shema Israel ya Adona Elohim Dum Elohim ya Elohim ya oke iya betul ulangan ya pak iya oke we're here ulangan 10 tadi ya pak 4 4 coba 6 ulangan 6 ayat 4 oh oke ulangan 6 ulangan 6 ayat 4 perikobnya tentang kasih kepada Allah adalah perintah yang utama begini firman Tuhan dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa demikian firman Tuhan ya nah kenapa Musa berani mengatakan itu ya menerima firman itu dari Allah yang Esa itu kan begitu nah kata Esa apa sih yang dimaksud kata Esa itu Esa seringkali orang memaham pemahamannya adalah Esa itu satu toktil satu murni tunggal dan seterusnya nah kalau Esa itu berbicara murni satu murni satu toktil kata Esa itu menjadi kifat ya kata yang tidak bisa diuraikan dengan nomerik ya nah kalau kata Esa itu diartikan menjadi satu tunggal menjadi ekah maka dia menjadi nomerik nah Allah itu artinya Allah bisa diketahui oleh manusia lah itu adalah cara berpikir manusia nah kata Esa itu adalah kata sifat bukan kata benda gitu loh kenapa seperti itu Pak Wahyu karena kata Allah itu pada dasarnya adalah ruah atau roh bagaimana roh bisa kita hitung bentuknya saja kita enggak tahu kan begitu jadi Musa ya melalui kebenaran firman Tuhan melalui Elohim diberitahu diperintahkan suruh umatmu untuk menyembah Allah yang Esa nah Allah yang Esa itu seperti apa sih ya diri-dirinya tanda-tandanya pemahamannya seperti apa kan gitu ya nah dalam kejadian satu ayat satu sampai tiga ibu tolong bacakan jadi trinitas itu bukan ujuk-ujuk muncul oleh bapak-bapak gereja dikonsepkan seenak gue seenak kemauan mereka karena kepentingan pribadi oh tidak ya tidak seperti itu pemahaman Alkitab kita nanti ayat-ayatnya kita akan uji dengan baik ya kita akan saya sampaikan dengan baik ini tadi kejadian satu ayat satu sampai tiga oke kejadian satu maklum pak terlalu jauh ya itu ini tadi oke kejadian satu ayat satu sampai tiga oke here we go kejadian satu ayat satu sampai tiga perikopnya tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya begini firman Tuhan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas pemukaan air ketiga berfirmanlah Allah jadilah terang lalu terang itu jadi demikian firman Tuhan nah luar biasa sekali ya bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Musa ya bagaimana Musa dengan baik ya menyampaikan kebenaran itu pada mulanya adalah Allah ya sebagai sumber dari segala sumber ya kemudian ada roh Allah Allah yang kita kenal itu Allah yang hidup pasti memiliki ruah atau memiliki roh nah roh itu bisa dihitung gak siapa yang bisa ngitung roh wujudnya gak ada ya dan disitu Allah itu karena Allah itu hidup ada rohnya pasti Allah memiliki firman atau memiliki kata-kata memiliki apa ya pikiran-pikiran Allah kan gitu ya kalau bahasa mudahnya itu ya jadi ini sangat-sangat luar biasa sekali di dalam perjanjian lama ini sebagai dasar dari segala keyakinan samawi atau pewahyuan itu ya Allah mengajarkan kepada Musa Elohim mengajarkan kepada Musa sangat clear ya karena disini dikatakan Allah memberitahukan atau mengajarkan kepada Musa Allah yang Esa dengan sangat baik dan sempurna Allah itu roh ya maka roh tidak dapat diklaifikasikan atau didefinisikan menjadi bentuk kata benda atau non ya bagaimana kita bisa mengetahui karena ruah itu jamak ya maka selalu katakan disitu ada marilah kita kan gitu kata kita itu adalah Allah firman dan ruah kan gitu loh inilah Alkitab sangat sangat jujur sekali memberi informasi menuliskan itu ya bentuknya jamak nah ada di tempat lain mengatakan kata kami kan gitu loh siapa kami itu katanya itu penghormatan katanya itu dan seterusnya nah itu berbeda dengan kita ya apakah itu jujur dan tidak jujur nah itu kita bisa uji ya secara akal sehat ya pemahaman ya jadi kata benda atau ruah itu bentuknya jamak ya karena memang siapa yang bisa menulis apa namanya bisa menghitung nah ruah itu memenuhi ruang dan waktu mengapa saya katakan bentuk jamak atau tidak boleh tunggal ya karena sifat karena roh itu memenuhi ruang dan waktu maka Allah pencipta langit dan bumi itu ia memenuhi ruang dan waktu dimana ciptaannya ya sebesar apa ya memang tidak terhingga alam ini pun tidak ini kan alam ciptaan itu hanya bagian terkecil dari segala ciptaannya Tuhan kan gitu loh ya Allah yang tidak terdefinisikan oleh itu maka dikatakan jamak bukan tunggal nah pemahaman ketika pemahaman ini gagal saudara yang terkasih ya kalau pemahaman ini pemahaman yang gagal ini yang dipahami oleh banyak pihak ruang tidak berbentuk tetapi hakikatnya ada ruang itu tidak terbentuk ya tapi hakikatnya ada contoh ya Miss Mita umpannya Miss Mita ini hidup apa dari daging tidak ada rohnya ya ada tidak terlihat tetapi hakikatnya ada betul ya bukti bahwa ruang itu roh itu ada ya dia bisa menyerupai apa saja tetapi yang diserupai itu bukanlah dia karena dia ruang kodes maksudnya apa Pak Wahyu Tuhan bisa menyerupai apa saja tetapi yang diserupai itu bukanlah dia sang ruang itu contoh ya untuk memahami Allah kita yang dasar ini contoh pada waktu Tuhan menyatakan diri kepada Musa melalui tiang awan dan tiang api atau menyatakan diri ketika di bukit di semak-semak itu berupa api tetapi semak-semak itu tidak terbakar terlihat api terlihat seperti tiang awan dan tiang api tetapi Allah kita bukan api itu nah itulah ya ruang itu bisa berbentuk apa saja namanya pada waktu itu disebut Teofani menyatakan diri contoh lagi ketika Allah menemui Abraham ya Bapak leluhur kita Bapak segala orang percaya semua orang percaya ya serupa dengan manusia serupa dengan malaikat ya Bapak kita itu bukan malaikat itu bukan apa yang diserupai itu kan gitu ya karena dia ruah bisa berada dimana saja yang tidak terbatas oleh pikiran kita tapi dia bukan ya yang diserupai yang mengambil wujud itu bukanlah dia Allah kita tetapalah roh sama ketika Allah menyatakan diri mengambil rupa manusia seperti manusia seperti manusia ya di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu kemanusiaan Allah itu bukan Allah gitu loh kemanusiaan Yesusnya itu manusia Yesusnya itu bukan Allah dia hanya mengambil rupa Allah nah itu saudara-saudara ya dari sini Miss Mita atau teman-teman paham belum nih paham paham ya nah itu dia nah kemudian di dalam Matius ya untuk kita memahami Allah itu apakah Musa mengajarkan tentang Allah yang tadi berupa Allah ada roh Allah dan firman Allah itu berbeda dengan yang diajarkan Tuhan Yesus ya dan para muridnya ya di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17 ya sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat ruah roh Allah lagi ya melihat roh Allah lagi seperti burung merpati nah tadi kan saya katakan Allah bisa rohnya bisa menyerupai apa saja tetapi yang disupakan itu bukan Allah itu roh Allah seperti burung merpati apakah Allah itu burung merpati bukan Allah tetaplah ruah ya turun ke atasnya lalu terdengelah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanyalah aku berkenan firmanku ya perkataanku kepadanyalah aku berkenan matius 28 19 juga mengatakan karena itu pergilah ya berbicara tentang Allah tritunggal tadi karena itu pergilah jadikan semua bangsa murdud dan babdud mereka dalam nama Bapak atau Allah itu tadi atau Elohim itu tadi dan anak yaitu firman karena Allah itu punya firman dan roh kudus itu roh Allah itu sendiri nah kalau kita tidak memahami ini dengan benar kita belajar pada guru-guru palsu maka mereka akan bingung dasarnya itu apa kan gitu ya di dalam 2 Korintus 13 dikatakan kasih karena Tuhan Yesus Kristus sang firman itu atau dikatakan anak itu atau firman yang telah menjadi manusia disebut anak Allah itu dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus ya nabi-nabi mengajarkan Allah Isa itu sesuai Musa tadi di kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ada Bapak ada roh Allah dan ada firman yang menjadikan disini Matius juga mengatakan sama ya murid-muridnya juga mengatakan sama Musa diajarkan oleh Yahweh atau Elohim Matius dan murid-muridnya diajarkan oleh Allah yang mengambil rupa manusia yang tadi saya katakan bukan manusianya itu adalah Allah bukan tetapi Allah yang mengambil rupa manusia mengajarkan kepada Matius murid-muridnya juga Allah mengajarkan kepada rasul-rasulnya di dalam dua korintus ini ada Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman menjadi manusia itu yang disebut anak Allah dan disini ada Allah dan juga disitu ada roh kudus menyertai kamu sekalian wow clear kalau kita mau belajar dengan benar tentang firman Allah jadi apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama oleh nabi-nabinya apa yang diajarkan oleh murid-muridnya Tuhan nabi-nabi itu diajar oleh Elohim langsung ya kemudian disini juga dituliskan di dalam mati sini diajarkan oleh Allah atau Elohim melalui firmannya yang mengambil rupa manusia para nabi murid-muridnya dan para rasulnya dan di 1 Korintus 12 4-6 juga dikatakan rupa rupa karunia tetapi satu roh dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan atau penguasa dan berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yaitu Bapak Firman dan roh Allah yang mengajarkan semua itu ke dalam semua orang saudara yang terkasih jadi konsep tritunggal itu atau metodologi itu bukan karangan manusia bukan itu Allah sendiri tanpa Allah yang mengajarkan kepada nabi-nabi terdahulu pada musnah tanpa Allah melalui inkarnasinya menjadi manusia yaitu Yesus Kristus mengajarkan pada murid-muridnya orang tidak tahu termasuk Allah tanpa menyatakan diri mengajarkan pada rasul-rasulnya saudara yang terkasih ini itulah pemahaman tentang tritunggal jadi tritunggal itu bukan ajaran yang ujuk-ucuk dimetodologikan atau dikonsepkan didoktrinkan oleh Bapak-Bapak gereja menurut keinginan mereka tidak tetapi Bapak-Bapak gereja mengacu apa yang sudah tertulis Bapak-Bapak gereja dipimpin oleh roh kutus sama pada malam hari ini saudaraku yang terkasih saya tidak bisa apa-apa tanpa firman Tuhan tanpa roh kutus tanpa kristus yang memimpin saya bacakan bu di dalam 2 Koruntus 3 ayat 14 sampai 16 bukti kalau saya itu tidak bisa apa-apa tanpa kristus tanpa Allah itu sendiri itu 2 ko oh sore maaf saya 2 Korintus 3 ya pak 14 sampai 16 bu iya 2 Korintus 3 14 sampai 16 oke 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16 begini firman Tuhan tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya kristus saja yang dapat menyingkapkannya bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya demikian firman Tuhan amin haleluya saudara jadi saya pun saya pun tidak akan tahu tanpa Tuhan menyingkapkan itu hanya hanya kristus yang bisa menyingkapkan itu saudaraku oleh karena itu saudara yang terkasih siapapun di bawah kolong langit ini siapapun saya katakan mau gelarnya apa mau kedudukannya apa mau kekayaan seperti apapun tanpa kristus hadir tanpa disingkapkan oleh kristus tanpa menerima kristus sebagai Tuhan dan Juhu Selamat maka mereka tidak ada apa-apanya tidak akan pernah tahu Allah yang benar sama seperti Musa Musa juga tidak akan tahu apa-apa tanpa Allah yang mengajarkan itu firman nah apa bedanya Pak Wahyu dulu kalau Allah itu yang mengajarkan Musa itu Yesus atau Allah kan begitu seringkali orang memutarbalikkan gitu loh yang mengajarkan Musa Allah melalui perkataannya melalui firmannya nah terus Yesusnya dimana Yesusnya belum nanti karena firman itu adalah Yesus itu adalah firman yang mengambil rupa manusia sesuai di dalam apa namanya itu Yohanes 1 ayat 14 nah saudara yang terkasih jadi yang mengajarkan Musa pun firman tapi firman yang masih berteofani pada waktu itu ya menampakkan diri kepada Musa melalui apa api yang tidak membakar mengajarkan kepada Abraham ya berbentuk berupa manusia tetapi karena kasih karne Allah kepada kita Tuhan langsung menyatakan diri ya berinkarnasi menjadi seperti manusia Allah bukan manusia karena Allah itu roh gitu tadi saya katakan ya Allah itu bisa memenuhi ruang dan waktu ya dia bisa mengambil manifestasi atau berteofani berupa api berupa tiang awan berupa malaikat tetapi tiang api tiang awan dan malaikat itu bukan Allah sama ketika dia berinkarnasi firman itu dengan maha kekuasaan maha kekuasaannya menjadi serupa seperti manusia tapi Allah kita bukan manusia itu Allah kita tetap roh di dalam Yohanes 4 ayat 24 jembala Allah dalam roh dan kebenaran karena Allah itu ruang jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak ada perbedaan cuman pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita pemahaman tentang ini tidak mendarat karena mereka tidak menerima Kristus yang benar itu saudaraku nah di dalam 1 Korintus ya 6 ayat 11 saya bacakan ada beberapa orang di antara kamu demikian dahulu tetapi kamu telah diberi dirimu disusukan kamu telah dikursuan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita ini jelas diajarkan lagi pada ya ada Tuhan Yesus Kristus sebagai sang firman itu ada roh dan ada Allah roh Allah itu roh kudus itu pengajaran tentang roh Allah tentang tritunggal itu sejak awal Alkitab sudah menuliskan bapak-bapak gereja hanya menegaskan oh ternyata Allah yang Esa itu adalah adalah Allah roh Allah dan firman Allah nah bagaimana dengan yang lain bagaimana kalau orang tidak memahami seperti itu Pak Wahyu gitu ya maka Tuhan Yesus itu melalui muridnya mengajarkan coba baca Bu Matius 7 ayat 15 ini kita penting nabi-nabi palsu guru-guru palsu pengajar-pengajar palsu karena tidak mengajarkan apa yang sudah Tuhan ajarkan melalui Musa Tuhan ajarkan melalui murid-muridnya dan Tuhan ajarkan melalui rasul-rasulnya wow baca Bu Matius sujak 15 oke Matius 7 ayatnya yang ke-15 perikopnya hal pengajaran yang sesat begini firman Tuhan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas demikian wow Matius ya melalui Tuhan Yesus mengajarkan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba ya dia seolah-olah membawakan firman Tuhan eh Tuhan itu bukan itu loh bukan tertunggal tertunggal itu tiga Allah nah ini kan pengajarannya yang sesat dia seperti domba tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas menyesatkan ketika kita terlena kita tidak dipimpin roh hudus maka kita akan terjerumus ya Tuhan sudah mengajarkan kepada nabi waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu nabi-nabi palsu guru-guru palsu itu dia tidak mengajarkan apa yang sudah diajarkan nabi-nabi terdahulu tentang semak Israel tentang siapa Allah itu Allah yang Esa itu bukan keberapaan Allah itu bukan tetapi kebagaimanaan Allah untuk menolong umat manusia kebagaimanaan Allah untuk berbicara kekuasaannya nah itu kegagalan orang-orang karena apa dia belajar pada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu mengajarkan Allah itu keberapaan Allah nah itu yang sangat berbahaya maka Musa jelas mengatakan Allah yang Esa Sema Israel itu yaitu Allah roh Allah dan firman Allah tidak ada tentang dengan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan di atas baik Tuhan mengajarkan kepada murinya dan kepada rasul-rasulnya Matius 24 ayat 11 mengatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesalkan banyak orang betul sekarang ada paham ya tritesmo kalau Tuhan itu tiga terus mengajarkan apa itu namanya pemahaman ya Yesus only umpamanya Yesus itu yang manusia itu adalah Allah Yesus yang manusia itu adalah roh kudus kan ini pengajaran nabi-nabi palsu guru-guru palsu yang ngawur Yesus yang fisik tadi sudah saya singgung ketika Allah itu yang maha dasar itu ruah yang tidak bisa dibatasi ruang dan waku tetapi bisa memenuhi ruang dan waku itu ketika dia bertheofani pada waktu di perjanjian menjadi seperti api menjadi seperti malaikat tetapi seperti api atau malaikat atau semak yang terbakar itu bukan Allah lah ini kok mengajarkan guru-guru palsu muncul menyesalkan kita Yesus itu yang terlihat itu adalah Allah adalah roh kudus nah ini pengajaran yang kacau ini dia tidak belajar kepada firman Tuhan pikiran mereka tidak disingkapkan seperti yang saya katakan lagi dalam 2 korintus 14-16 tadi ngeri banyak nabi-nabi paling akan muncul banyak orang Yesus only Yesus yang fisik dibilang itu Allah ya dia akan bertetangan dengan apa yang diajarkan Musa nabi-nabi terdahulu karena hukum Taurat hukumnya Musa itu adalah fondasi untuk kita mengenal siapa sang ruah itu tadi yang mengambil rupa manusia manusia kemanusiaan Yesus itu bukan dia hanya gambar yang terlihat saja maka tadi saya katakan Allah itu roh kalau dikatakan Yesus itu adalah Allah yuk gugurlah firman Tuhan sembahlah Allah itu di dalam Yohanes 4 ayat 24 itu tadi Allah itu roh sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran dia akan bertentangan lagi dengan yang diajarkan oleh Musa nah itu juga diajarkan oleh para guru-guru palsu ya coba Ibu bantu baca 2 ayat 1 Bu baik 2 ayat 2 sangat mengerikan sekali nabi-nabi palsu guru-guru palsu yang mengajarkan tidak sesuai apa yang Tuhan taruh di dalam firmannya melalui nabi-nabi terdahulu yaitu Musa maka Musa itu hukum Taurat itu adalah fondasi dasar letak bagaimana kita bisa mengenal Sang Mesias itu siapa Allah yang benar itu silahkan Bu kalau sudah ditemukan 2 Petrus 2 1 ya Pak betul oke here we go 2 Petrus 2 ayatnya yang 1 perikopnya tentang nabi-nabi dan guru-guru yang palsu begini firman Tuhan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jangan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka amin ini dia pengajar-pengajar palsu tadi yang tidak mengajarkan Allah seperti yang sudah Tuhan ajarkan melalui nabi-nabi terdahulu guru-guru palsu maka mereka akan binasa mereka akan menjadi penyesat-penyesat tadi nuduh sana-sini wah ajaran tritunggal itu ajaran manusia ajaran tritunggal itu hanya pemikiran bapak-bapak gereja ini dia ajaran-ajaran mereka sudah dituliskan oleh para rasul-rasul terdahulu sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu nabi-nabi palsu dulu juga mengajarkan menolak sang mesias itu di tengah-tengah umat Allah rata-rata mereka ada di tengah-tengah umat Allah ya kita juga sering lihat ya di room-room ya di diskusi kita di masyarakat kita ada yang mengajarkan Yesus itu hanya nabi Yesus itu hanya rasul lo tahu dari mana lo belajar dari siap kan gitu orang bilang lo belajar pada guru dan nabi palsu maka lo itu gak ngerti kalau lo belajar pada kitab yang benar apa yang diajarkan Musa dan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu nobuatan nobuatan maka lo gak akan ngomong kayak gitu maka belajarlah pada guru yang benar kitab yang benar siapa bilang Yesus itu hanya nabi siapa bilang Yesus itu hanya rasul ya dia adalah perkataan Allah firman Allah yang menjadi mengambil rupa manusia sama pada waktu apa yang diajarkan pada Musa tiang awan itu api yang ada di bukit yang tidak membakar semak blokar itu yang terlihat seperti manusia itu adalah firman Allah yang bertheofani teofani itu berubah-rubah tetapi kalau inkarnasi itu satu dari firman mengambil rupa manusia kalau bertheofani itu bisa menjadi tiang awan bisa ya atau semak blokar yang terbakar itu dan seterusnya kenapa Pak Wahid tahu ya karena saya enggak tahu enggak tahu seperti tanpa Kristus yang membukakan itu kepada saya maka belajarlah kepada kitab yang benar ini dia guru-guru palsu mengajarkan Yesus itu adalah Allah itu Yesus secara nyata secara kasat manusia Musa dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran karena Allah itu roh sama seperti yang dikatakan Musa pada munyialnya Allah ya Allah itu ada roh Allah ada firman Allah semuanya itu sudah dituliskan itulah pikiran Allah yang ditaruh kepada para nabi-nabinya yang diajar kepada nabi-nabinya nah sudah yang terkasih inilah pentingnya kita kembali kepada ajaran terus di dalam Galatia 1 ayat 8 bisa dibantu bu mengajarkan kitab kita palsu menyesatkan orang tidak mengajarkan Allah seperti yang Tuhan ajarkan pada Musa Allah yang memiliki firman dan Allah yang hidup memiliki rohnya Galatia 1 ayat 8 baik Pak sebentar Galatia 1 ayat 8 begini firman Tuhan tetapi sekalipun kami atau seorang malekat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu terkutuklah dia amin ya injil itu apa sih seringkali injil itu orang mengatakan oh itu kitab ya betul itu namanya kitab injil tetapi injil itu adalah kabar baik kabar sukacita dimana Allah yang Esa itu digambarkan dinyatakan di galatia ini jelas tetapi sekalipun kami atau seorang malekat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu terkutuklah dia injil itu adalah kabar baik kabar sukacita apa saja kabar baik sukacitanya yang pertama memberitahu kepada setiap kita melalui nabi-nabi terdahulu yaitu Musa bahwa Allah itu menyatakan diri Esa itu ada tiga hal yang harus dipahami yang pertama itu Allah kabar baiknya Allah menyatakan diri yang kedua Allah itu roh yang ketiga Allah itu memiliki firman saudara aku yang terkasih dalam nama Tuhan injil itu adalah kabar sukacita Allah yang daset Allah yang Esa itu menyatakan diri untuk dikenali tritunggal itu bukan berbicara keberapaan Allah tapi kebagaimanaan Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepada umat manusia tidak bisa bu mau kenalan dengan Tuhan karena dia kudus suci tidak terbatas manusia terbatas bagaimana mengenal Tuhan tanpa Allah memperkenalkan diri melalui firmannya melalui nabi-nabinya maka manusia tidak akan tahu Galatia jelas mengatakan sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberikan kepadamu suatu injil kabar baik yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu terkutuklah dia jadi orang-orang yang mengatakan yang memahami Kristus yang memahami iman kita berbeda dengan apa yang sudah diajarkan Tuhan melalui nabi Musa melalui murid-muridnya melalui Rasulullah maka terkutuklah dia contoh mengatakan Yesus itu hanya nabi Yesus itu hanya utusan Yesus only maka dikatakan disini terkutuklah dia karena injil kabar baik itu sejak awal mengatakan Allah itu dikenali ada tiga hal yang harus dipahami Allah roh Allah dan firman Allah itu yang dikatakan sama Musa itu Esa maka Esa itu bukan namrik Esa itu adalah sifat Esa itu ruah bagaimana ruah bisa dihitung dikatakan satu satu itu adalah firman roh Allah dan Allah itu adalah satu hakikat di dalam pengajaran pengajaran nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu dia juga menyatakan bu ya ada musisat-musisat yang lain itu musisat-musisat palsu juga banyak sekali tentang pengajaran-pengajaran di dalam ulangan 18-22 saya bacakan apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan maka janganlah gentar kepadanya ini juga peringatan ya ada seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai perkataannya juga mengatakan bahwa Yesus itu hanya nabi dan rasul itu gak sampai otaknya gak sampai ya karena kepikiran Yesus gak ada disitu jangan percaya dan jangan gentar Tuhan peringatkan jangan gentar dengan ajaran yang mengatakan Yesus itu hanya nabi dan rasul dan nabi itu mengatakan dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan wuh sok tahu dia kapan dia kenal sama Musa abadnya saja jauh berbeda di dalam Yeremia jelas nabi-nabi itu akan seperti apa kehidupannya jelas dinobotkan ya akan makan ibu dan mati kena racun ada di dalam Yeremia itu Alkitab kita kalau itu terjadi di tempat lain ya itu urusan lain lah ya kita tidak mau ikut campur dengan wilayah mereka tetapi Alkitab kita sudah mengatakan karena mereka tidak mengenal Allah tritunggal itu mengertinya Allah itu jumlah tapi bukan mengenal Allah kebagaimana Allah itu menyatakan diri memperkenalkan diri kepada manusia orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah yang benar maka dia tidak mengerti siapa Allahnya itu maka mereka akan menyembah Allah-Allah lain Allah-Allah yang ada di sana yang tahu di gurun pasir atau apa itu Roma 10 ayat 3 sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah itu dia mulai dan oleh karena mereka berusaha untuk menirikan kebenaran mereka sendiri jadi dia tidak terpandu kepada apa yang sudah Musa ajarkan Musa diajarkan oleh Allah itu sendiri sama sama dengan murid-muridnya maka mereka tidak taklut kepada kebenaran Allah mereka taklut kepada pemahamannya sendiri aneh-aneh pemahamannya luar biasa luar biasa ngerinya kalau kita tidak mengenal Allah yang benar itu Allah yang menyatakan diri itu kepada Nabi 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 kepada murid-murid dan kepada Rasul-Rasul peringatan peringatan itu sangat banyak sekali ya Bu ya terus kemudian Bu ya buah ayat-ayat lain mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3 ini peringatan peringatan tentang ajaran ajaran roh-roh pengajar-pengajar yang tidak memiliki fondasi mengenal Allah dengan benar ya maka untuk mengenal Allah dengan benar itu Bu mereka harus memahami apa yang Tuhan ajarkan oleh Musa mereka akan mengajarkan kalau tidak memiliki fondasi dari apa ajaran Musa maka mereka akan mengajarkan ala-ala lain kristus-kristus lain injil-injil yang lain 1 Yohanes 4 ayat 1-3 saya bacakan saudara-saudaraku yang kekasih janganlah percaya akan setiap roh media roh-roh yang mengatakan aku adalah dan seterusnya ini dari ajaran-ajaran nabi palsu itu tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia demikilah kita mengenal roh Allah setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah jadi orang yang ya mengaku setiap roh manusia roh apapun yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah Allah nah kalau hanya mengatakan Yesus itu hanya nabi dan itu tidak dan lain-lain Yesus itu hanya bla 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 itu maka dia bukan berasal dari Allah melainkan dia berasal dari Iblis yang yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah siapapun yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh anti-Kristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini dikatakan right now ia sudah ada in the world di dalam dunia ibu bisa menyaksikan pengajar-pengajar itu dia sudah ada di dalam dunia roh anti-Kristus yang menyangkal bapak anak dan roh kudus karena dia tidak memiliki kitab yang lengkap beda seperti kita kemarin saya ada diskusi juga yang mendengarkan diskusi salah satu rabi ya dia aliran mesianik ya yang ada di Amerika yang percaya kepada Yesus dia mengatakan Pak maaf kami percaya bahwa Allah itu adalah roh Yesus itu adalah firman Pak Allah yang menolong kami itu adalah kudus tetapi yang itu konsepnya sama tiga tetapi kami tidak mengambil itu disebut sebagai konsep tritunggal gitu tetapi Allah itu seperti itu Pak gitu mengatakan seorang rabi itu saat transit mudahnya seperti itu Pak apakah tritunggal itu sebuah ini ya menyelamatkan bukan tritunggal itu tidak menyelamatkan tritunggal itu adalah metode untuk kita mengenal Allah yang menyelamatkan adalah firman yang mengambil rupa manusia yang menggantikan ya penghukuman Allah kepada manusia ditimpakan kepada sang firman itu yang menyelamatkan kita itu geris kasih karena Tuhan karya Tuhan itu sendiri reka-reka manusia tidak akan bisa selamat mau berapapun hartanya mau diberikan mau berbuat baik sebanyak apapun umat Kristen mau berbuat baik mau apa tidak menyelamatkan yang menyelamatkan itu hanya kasih karena percaya yang tadi disini ya yang saya bacakan tadi di dalam Yohanes 4 1-3 saya bacakan lagi ya saudara-saudara yang dikasih janganlah percaya kepada setiap roh tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah sebab banyak-banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia demikian kita mengenal roh Allah setiap roh yang mengaku yang mengaku setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh anti-Kristus jadi yang menyelamatkan ini ini roh yang mengaku Yesus sebagai juruselamat itu sebagai manusia firman yang telah menjadi manusia itu berasal dari Allah bukan kamu yang memilih aku tapi akulah yang memilih kamu umat lain berlumba-lumba menuhankan sesuatu tetapi kita tidak Tuhan lah yang mengajarkan kita untuk mengenal dirinya bukan manusia mereka-reka mencari seolah-olah mengenal Tuhan sebenarnya dia tidak mengenal Tuhan 2 Korintus 4 ayat 11 sebab kamu sabar saja nah ini ini peringatan-peringatan ya jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan yang diberitakan oleh para rasul-rasulnya atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau injil yang lain daripada yang telah kau terima hati-hati Filipi aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan injil sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang yang lain orang lain bahwa aku diberjakan karena Kristus kesaksian Paulus jadi jelas sekali kalau ada yang memberitakan Yesus yang lain Yesus yang tidak sesuai itu tadi Yesus yang kita kenal sebagai firman yang menjadi manusia yang disebut anak Allah itu tadi yang disebut juga anak domba sebagai korban tebusan itu tadi maka jangan percaya itu adalah nabi-nabi palsu guru-guru palsu karena tritunggal itu berbicara tiga Allah yang menyatakan diri untuk dikenali ada Allah ada firman Allah dan roh Allah bukan berbicara namerik atau jumlah tetapi kebagaimanaan Allah jadi orang-orang yang tidak mengajarkan Kristus sesuai apa yang diajarkan oleh Musa oleh Tuhan sendiri melalui murid-muridnya dan oleh para rasul maka dia disebut penyesat nabi-nabi palsu dia adalah anti-Krist dan memiliki faham bahwa hanya Yesus itu hanya sebagai nabi dan manusia dan rasul dia adalah pemberita injil yang lain meskipun dia menyebut nama Yesus meskipun dia menyebut rasul-rasulnya meskipun mereka menyebut murid-muridnya tetapi dia adalah penyesat dia memberitakan injil yang lain saudara yang terkasih ketika kita memahami ini tidak benar dari pemahaman tritunggal itu salah maka mereka akan menyembah Allah yang salah kenapa bapak-bapak gereja itu terus kemudian mendokmakan manusia itu supaya jangan menyembah ajaran yang sesat supaya jangan menyembah Allah reka-reka manusia tetapi menyembah Allah yang menyatakan diri pada waktu di perjanjian lama melalui Musa dan nabi-nabi yang lain dan menyatakan diri melalui inkarnasi kepada murid-muridnya dan rasul-rasulnya itu saudaraku supaya tidak menyembah ala-ala yang lain ulangan 13 ayat 1 sampai 3 bu bisa dibantu bu baik ulangan bisa diulang ulangan 13 ayat 1 sampai 3 oke ulangan 13 ayat 1 sampai 3 begini firman Tuhan apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujijat dan apabila tanda atau mujijat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk mari kita mengikut Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Haleluya Amin Tuhan melalui penyataan dirinya apa yang diajarkan oleh Musa Sema Israel Allah yang Esa itu yang memperkenalkan diri melalui tiga pribadi Allah Firman Allah dan Roh Allah itu itu supaya kita menyembah Allah yang benar sudah memperingatkan apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi ulangan ini meskipun ditulis seribuan tahun sebelum perjanjian baru tetapi ulangan ini adalah firman Allah yang hidup sampai hari ini berlaku mungkin Bu Meta dan teman-teman yang ada di room ini kalau menemui yang seperti ini ini tetap ulangan 13.1 sampai 3.1 ini berlaku nabi itu sebuah jawatan yang mengajarkan ada nabi palsu dan nabi benar kalau mengajarkan hal-hal kejijian itu nabi palsu tetapi yang mengajarkan kekudusan itu nabi yang benar langsung tahu ya pak ya tahu dari ajarannya kita tahu nabi-nabi yang mengajarkan kenajisan boleh membunuh boleh dan lain-lain itu itu nabi-nabi palsu atau seorang pemimpi dengan mimpi-mimpinya seolah-olah dia bertemu dengan Allah dan seterusnya ya itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi kita Yeremia tadi ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau musisat dan apabila tanda musisat itu yang dikatakan itu terjadi mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya jelas mereka tidak mengenal Allah yang dia kenal karena Allah mereka tidak pernah berteofani menyatakan diri memperkenalkan diri itu maksudnya Allah yang kita sembah Allah ditunggal Bapak Firman dan Roh Kudus itu yang pernah menyatakan ini supaya kita tidak menyembah Allah lain Allah itu siapa Firman itu siapa Roh Allah itu dinyatakan maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu sebab Tuhan Allah mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sung mengasih Tuhan Allah dengan segera patung dan segera jiwanya itu hukum yang terutama dan terutama ketahuan kita bisa mengetahui oh iya iya saudara terkasih dengan uraian saya di atas maka saudara-saudara ketika bertemu nabi-nabi palsu yang akan muncul di tengah tengah kalian yang mengajarkan Tuhan yang lain yang tidak pernah berteofani dan inkarnasi tadi maka tolak itu adalah pengajar palsu nabi-nabi palsu guru-guru palsu karena dia tidak memiliki dasar dia tidak memiliki experience tidak memiliki pengalaman hidup tidak memiliki historical yang jelas tetapi Allah yang kita kenal itu memiliki history yang jelas ketika Tuhan menyatakan diri berteofani tadi saya katakan kemudian ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia itu maka salah pemahaman manusia kok dituhankan lo yang kacau kita tidak pernah menuhankan manusia Tuhan yang mengambil rupa manusia yang dikatakan inkarnasi kita juga dari dulu tidak pernah menuhankan apa yang dilihat Musa ketika Tuhan berteofani kepada Musa berupa sinar atau nyala api yang tidak terbakar itu itu bedanya mereka tidak mengenal itu maka mereka mereka membuat ala-ala yang diletakkan pada kotak-kotak yang tidak jelas dianggap di situ ada Allah dianggap di situ bisa mengampuni dosa tidak akan bisa saudara aku ya jadi untuk kita mengenal konsep atau metodologi Allah Tritunggal yang sudah didoktrinkan diformulakan oleh Bapak-Bapak gereja itu itu adalah hal yang sama apa yang sudah diajarkan oleh Nabi-Nabi terdahulu tanpa mengadalkan Allah ya dengan pengenalan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Bapak Putra dan Rokutus atau Bapak Rok Allah dan Firman Allah maka mereka sedang mengajarkan Nabi-Nabi palsu ilah-ilah yang palsu itu saudara aku yang terkasih ya Firman Tuhan belajar tentang Keritunggal saya sampaikan saya membuka ruang diskusi untuk bertanya-jawab terima kasih Tuhan Yesus memberkati Amin terima kasih Bapak Wahyu ilahi pencerahannya luar biasa dasyat saya merasa berkati sekali saya menunggu momen ini lama banget dari mungkin saya mengenal Tuhan Yesus seperti teman-teman yang lain tahu saya juga dari RT sana saya sering confused karena ada yang bilang wah Tuhan emang Kristen kita lulu si jinang terus Tuhan emang Kristen sebetulnya itu sudah mati sudah mudah waduh pernah-pernah tapi pada malam hari ini saya lebih cerah lagi lebih mengerti lagi terima kasih Pak Wahyu buat pencerahannya sekali lagi jadi buat yang lain juga mungkin ada yang mau bertanya atau input kita saling menguatkan saling di sini saling belajar sebelumnya salam dulu Pak Aritonang salam selamat malam salam juga Sis Imelda selamat malam salam Sis Meta Pak Aritonang Pak Wahyu Ilahi Pak Cuhan dan Pak Dalton dan juga teman-teman yang ada di LC selamat malam kalau ada pertanyaan atau input silahkan ditulis nanti saya berikan kepada Pak Wahyu Ilahi terima kasih mungkin dari Pak Dalton dulu mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan iya iya jadi tentang tadi ya itu dia ya banyak sih tidak mengerti tentang hal apa sih yang Ritunggal itu tapi sudah dijelaskan dengan Bapak Wahyu ya bahwa Ritunggal itu bukan suatu hal jumlah ala namun bagaimana ala itu begitu ya yaitu yaitu Bapak yang memiliki roh dan firman itulah ala itu bukan dia seperti tadi disinggung bahwa seperti Jesus only begitu ya tapi sih saya sih melihat bahwa banyak di internet ya di facebook banyak hal teman-teman kita ya saya katakan mereka sering bertanya bahwa bagaimana apa namanya ala itu yang Ritunggal itu bukan jumlah dan bagaimana juga ala itu yang jumlah kita katakanlah tiga begitu ya kan tritunggal itu adalah tiga pribadi satu hakikat gitu nah mereka tetap menyangkali bahwa ala itu satu pribadi yang dimana mereka selalu berdalil bahwa bahwa jawaban 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 secara teologis yang dimana dapat dipahami ya dipahami oleh kita begitu nah mereka juga menyatakan Jesus only itu bahwa Jesus itu adalah Bapak itu juga dan juga Firman itu atau anak itu dan juga adalah roh kudus begitu ya jadi mereka memahami bahwa ketiga hal itu memang ada dan hidup begitu namun di dalam satu pribadi mereka katakan itu Tuhan Yesus sendiri begitu nah disanalah Bapak anak roh kudus dinyatakan begitu nah namun mereka tetap berpaham bahwa Jesus only hanya Yesus saja nah itu dia yang jadi permasalahan ya nah mereka tetap tetap itu berdalil bahwa hanya satu pribadi alam bukan tiga begitu nah se-apa namanya apa sih yang dimaksud dengan tiga pribadi itu karena mereka selalu menyatakan satu pribadi bukan tiga pribadi namun dalam satu pribadi itu bapak anak dan roh kudus dan bapak dan anak dan roh kudus itu telah menyatakan diri dalam rupa manusia dan mereka mendapat dalil bahwa seluruh kepenuhan kealahan telah dinyatakan di dalam manusia itu gitu nah ini yang sebenarnya kita agak banyak hal yang kita saudara-saudara kita juga tidak memahami ya bahwa karena mereka sering begini kalau memang hal itu adalah satu saja begitu ya dalam sana petik ya mereka juga menyatakan bahwa ala itu Esa begitu ya Esa itu ya ketiga pribadi ketiga pribadi bapak anak dan roh kudus itu sudah menyatakan dirinya dalam satu pribadi yaitu Yesus itu sendiri Sabelius juga pahami bahwa Trinitunggal itu atau Trinitas itu seperti dia memberi perumpamaan matahari begitu ya inti matahari panas matahari dan terang matahari itu Trinitasnya Sabelius dan itu sangat ditentang oleh Bapak gereja nah kita harus bisa sih memberikan pemahaman yang lebih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.